Pedang Tanduk Naga Jilid 9 Menghadiri Fibu di Tian Lengkau Saat itu matahari sudah naik di puncak gunung, puncak di sebelah kanan kiri penuh tertutup pohon syong dan rotan liar Ternyata markas itu merupakan sebuah lembah gunung yang luas, penuh dengan bangunan-bangunan dan pohon-pohon Berpuluh tombak yang di sebelah muka, terdapat sebuah hutan lebat, di tengah hutan itu tampak beberapa buah bangunan gedung yang besar Sesudah masuk, Yoklan dapatkan beberapa anak buah Tian Lengkau masih memandang dan kasak kusuk Agaknya, tiada yang mengepalai penjagaan di pos pintu markas perkumpulan saudara, kata Yoklan kepada Tiosu Tiosu hanya mengatakan bahwa mungkin mereka ikut dalam pertandingan Fibu Akhirnya mereka di sebuah gedung bangunan yang mempunyai ruangan besar sekali Beribu-ribu anak buah Tian Lengkau berada ruang besar itu dari tengah memandang ke arah halaman Sebuah lapangan luas yang merupakan tempat adupi bu saat itu Terdengar suara gemboran keras dan disambut dengan tampik sorak dan sekalian anak murid Tian Lengkau Gin Leong bertiga tiba tak jauh di belakang mereka, tampak seorang lelaki berpakaian kebuah dengan muka merah padam sedang masuk ke dalam rombongan anak murid Tian Lengkau Sedang seorang lelaki lain dengan wajah yang congkak berjalan mendatangi Tiosu mempersilahkan Gin Leong dan Yoklan turun dari kuda, kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangan Banyak sekali anak buah Tian Lengkau yang berpaling dan memandang ketika Gin Leong bertiga tiba Tetapi dengan sikap yang angkuh, Tiosu berjalan paling depan untuk menunjukkan jalan kepada kedua pemuda itu Tiba-tiba di atas titian yang akan menuju ke panggung kehormatan dua orang penjaga dengan senjata golok di pinggang segera tampil menghadang Tiosu dengan angkuh segera menunjukkan lencana dan kedua anak buah Tian Lengkau itu pun segera menyisih Ternyata panggung itu merupakan tempat duduk dari mereka yang akan turun ke gelanggang untuk menunjukkan kepandainya Saat itu panggung penuh dengan jago-jago bahkan terdapat pula paderi dan imam Ketika Gin Leong masuk, sekalian matuh hadirin segera mencurah kepadanya Ada yang terkejut tetapi tak kurang yang tak mengacuhkan Rupanya tempat duduk diatur menurut tinggi rendahnya kedudukan Di bagian atas sudah penuh tetapi di bagian bawah atau yang di muka masih terdapat tempat yang kosong Gin Leong dan Yoklan dipersilahkan duduk di deretan pertama Saat itu di gelanggang mulai diadakan pertandingan oleh dua orang jago Gin Leong dan Yoklan mendapatkan bahwa semua orang yang duduk di panggung itu sama memperhatikan dirinya Panggung dan sekeliling arna pertandingan diatur dengan megah dan meriah Ruang besar itu dihias dengan indah Di muka ruang disiapkan dua deret tempat duduk Yang di tengah-tengah, tiga buah kursi besar bercat kuning emas Yang tengah, duduk seorang anak muda berumur 28-29 tahun mengenakan pakaian warna biru seperti seorang sastrawan Sastrawan muda itu berwajah tampan dan gagah, alisnya tebal, metu bercahaya tajam dan mulut menyungging senyum Segera Gin Leong dan Yoklan menduga bahwa sastrawan muda itu tentulah Hong Huing Jago muda yang menggemparkan dunia persilatan dan kini menjadi ketua perkumpulan Tian Lengkau Di sebelah kiri dari Hong Huing duduk seorang tua berumur 60-an tahun, sedang di sisi kanan Hong Huing, seorang gadis cantik berpakaian ungu muda Di belakang gadis cantik itu duduk dua orang darah, berpakaian ringkas dan menyanggul pedang di punggung Rupanya kedua darah itu adalah bujang pelayan dari si gadis cantik Gin Leong dan Yoklan tahu bahwa gadis cantik itu tentulah Hong Huing, adik dan Hong Huing tetapi mereka tak tahu siapakah orang tua berjubah kuning itu Di sebelah kanan dan kiri dari ketiga kursi kehormatan itu, masih terdapat enam orang Ada yang berumur 40-70 tahun, yang termuda berumur tahun 1940-an tahun, menilik wajah mereka yang merah segar dan tulang pelipisnya yang menonjol keluar Jelas mereka tentu jago-jago yang hebat tenaga dalamnya Kemudian pada derapan kursi yang kedua, tampak diisi oleh delapan orang, pit pengacau dunia Ye U Ting Su, duduk di salah satu dari tiga kursi yang paling tengah Ye U Ting Su mengenakan pakaian ringkas, punggungnya menyelip sebatang poan koan pit dan tengah memandang dengan perhatian ke tengah gelanggang Di belakang kedua deret kursi itu, penuh berdiri berpuluh-puluh orang Di antaranya tampak Tio Hiang Chu yang telah dipotong daun telinganya oleh Tio Likun Tempohari Tiba-tiba beberapa jago berpakaian biru, berpaling memandang Tio Su yang saat itu tengah menghampiri ke tempat Ye U Ting Su Ye U Ting Su berpaling dan terkesiap, Tio Su membisiki ke dekat telinga Ye U Ting Su tetapi orang Syi Ye U itu gelengkan kepala Ketika memandang kederetan muka tempat Gelin Leong dan Yoklan duduk, wajah Ye U Ting Su serintak berubah Ia mendorong Tio Su lalu berbangkit dan bergegas menghampiri ke kursi ketua sikapnya tegang sekali Saat itu terdengar sorak-sorai bergemuruh dan kedua orang yang bertanding, pun sudah tinggalkan lapangan Gin Leong berpaling ke belakang Tampak Ye U Ting Su tengah berdiri di belakang Hong Huing dan membisiki beberapa patah kata, wajah Hong Huing berubah serius Rupanya gerak-gerik Ye U Ting Su itu menimbulkan perhatian segenap orang yang hadir di situ Setelah mendapat laporan, meto Hong Huing pun segera mencurah ke arah Gin Leong dan Yoklan Sekalian orang pun mengikuti memandang ke arah yang dipandang ketua mereka, Gin Leong dan Yoklan menjadi pusat perhatian seluruh anak buah Tian Lengkau Tatkala memandang ke arah Yoklan, Hong Huing terkesiap melihat kecantikan nona itu Setelah menenangkan hatinya barulah ketua Tian Lengkau itu beralih memandang Gin Leong Rupanya Hong Huing tak mau suasana akan terganggu Segera ia membeli isyarat tangan kepada seorang lelaki baju putih yang berdiri di ujung deretan depan Orang itu pun mengangguk lalu melantangkan pengumuman Pui Kong Chin, sesuai dengan pertandingan yang terdiri dan 30 jurus telah dapat mengalahkan Li Tiang Su Maka sekarang diangkat sebagai kepala cabang di Sinan, serunya Selesai pengumuman, lelaki baju kebuah yang berdiri di titian bawah panggung Segera memberi hormat kepada Hong Huing lalu menuju ke panggung sebelah muka Ia menulis dalam sebuah buku, kemudian berseru melayangkan pengumuman lagi Pertandingan selanjutnya antara kepala cabang di kota Tiang Siu, busur emas pelor perak lang tocu, lawan ketua cabang dari Kong Chiu yang tongkat besi tua Chia Tochu Pada deretan tempat duduk yang tak berapa jauh dari tempat Geng Lyong, bangkit seorang lelaki tua berumur tahun 1950-an tahun Mengenakan pakaian ringkas warna abu, memegang sebatang tongkat besi yang berat, lalu berjalan menuju ke lapangan Kemudian seorang wanita muda cantik berusia 26-27 tahun dalam pakaian ringkas warna hijau, membawa busur warna kuning emas, segera loncat turun ke gelanggang Pada saat itu Ye Uting Su pun menghampiri tempat ke Geng Lyong dan Yok Lan, memberi salam dan berkata dengan tertawa, atas titah kaucu, saudara berdua diminta duduk di panggung kehormatan Ketika Geng Lyong berpaling memandang ke atas panggung, ketua Tian Leng Kau Hong Hu Ing dan adik perempuannya Hong Hu Yan memberi anggukan kepala kepadanya Geng Lyong pun balas mengangguk lalu mengajak Jok Lan naik titian ke atas panggung kehormatan Sambil menyertai, Ye Uting Su berkata, saudara berdua benar-benar pegang janji Kaucu tak mengira kalau saudara akan datang begini cepat Lalu mana Nona yang seorang itu? Ah, Nona Tio terpaksa pulang dulu karena ada urusan, kata Geng Lyong Selekas masuk ke panggung kehormatan, berpuluh jago Tian Leng Kau serintak menyisih memberi jalan Hong Hu Ing sendiri pun segera berbangkit, diikuti oleh seluruh anak buah Tian Leng Kau Aku yang rendah Hong Hu Ing, tak tahu kalau Xiao Sau Hiap dan Nonaki berkunjung kemari sehingga tak keluar menyambut sendiri Harap suka memaafkan, kata Hong Hu Ing menyambut kedua tetamunya Gin Lyong balas menghormat seraya mengucapkan beberapa patah merendah Kemudian Hong Hu Ing pun memperkenalkan jago-jago yang berada di situ kepada Gin Lyong Karena banyaknya, Gin Lyong tak dapat mengingat satu per satu, hanya ia ingat, orang tua baju kuning bernama The Hai Hin itu adalah Ayah angkat Hong Hu Ing sedang yang lain-lain adalah para pimpinan partai Tian Leng Kau Selesai memperkenalkan Hong Hu Ing berkata pula, sungguh kebetulan sekali kedatangan Xiao Sau Hiap ini Saat ini merupakan hari terakhir dari pertandingan pibu Tian Leng Kau Menurut keterangan Yew Tan Chu, saudara berdua memiliki kepandayan yang sakti Silahkan saudara duduk dulu, nanti apabila tiba giliran acara pibu untuk memilih ketua Kami hendak mohon saudara yang menjadi wasit Nona baju Ungu Hong Hu yang pun segera memberikan tempat duduk yang kosong di sebelahnya Gin Lyong kerutkan alis dan berkata, kepandayan kau cu sudah termasyur di dunia persilatan Sudah lama aku sangat mengagumi hari ini kedatanganku ialah hendak Hong Hu Ing cepat menukas tertawa, silahkan duduk, pertandingan segera akan dimulai Di gelanggang tampak tongkat besi dan busur emas tegak menunggu komando untuk mulai mengadu kepandayan Melihat itu Gin Lyong dan Yew Klan terpaksa duduk di deretan muka Metu Hong Hu yang yang cantik senantiasa mencurah kepada Gin Lyong Gin Lyong segan terlalu lama berada di markas Tian Leng Kau Tetapi demi menghindarkan diri bertempur dengan orang, terpaksa untuk sementara ia harus tinggal di situ Demikian pula karena melihat kedua saudara Hong Hu itu bersikap sopan dan tergolong kaum ksatia Gin Lyong memutuskan persoalan likun dengan mereka Demikian setelah Hong Hu Ing dan jago-jago lainnya duduk Ketua Tian Leng Kau itu segera memberi tanda supaya pertandingan dimulai Pertandingan dimulai seru orang baju putih yang bertindak sebagai pembawa acara Kedua jago di gelanggang memberi hormat ke arah panggung kehormatan lalu melangkah ke tengah gelanggang Jago tua tongkat besi dengan rambutnya yang putih dan mati berkilat-kilat tajam melangkah dengan mantap Sedangkan wanita muda busur emas dengan mengulung senyum, maju sambil membawa busur Tampaknya ia yakin tentu dapat mengalahkan lawan Dengan menggembur keras, tiba-tiba tongkat besi memutar tongkatnya dan menyerang busur emas Long Chi Ing Long Chi Ing memekik keras, bergeliatan dan menghindari serangan tongkat lalu balas menghantam dengan busur Serangan pertama luput, tongkat besi Chiaki segera berputar tubuh dan menyerang lagi Pada saat itu Yok Lan benturkan si kulengannya ke arah Gin Lyong Pemuda itu tahu dan mengerlingkan pandang, dilihatnya Ye Uting Su tengah kasak kusuk dengan beberapa jago Tian Lengkau Sedang beberapa jago lainnya juga memperhatikan Gin Lyong Gin Lyong hanya tertawa dingin lalu memandang ke arah gelanggang lagi Pertempuran berjalan seru masing-masing telah mencurahkan seluruh kepandainya Chiaki memainkan tongkatnya sederas angin puyuh Sekeliling tempat seluas lingkungan dua tombak, debu berhamburan tebal Tetapi busur emas Long Chi Ing pun teramat gesit sekali Busur diputar menjadi beratus lingkaran sinar kuning Menyambut serangan tongkat dan mencari kesempatan untuk balas menyerang Sekalian jago-jago yang menyaksikan pertempuran itu geleng-geleng kepala dan tak henti-hentinya memuji Dalam beberapa kejap saja pertempuran itu sudah berlangsung lebih dari 50 jurus Gin Lyong kerutkan dahi Rupanya Hong Hoi yang tahu apa yang dipikirkan Gin Lyong Segera ia tertawa, pertandingan itu untuk menentukan jabatan Sebenarnya dibatasi sampai 30 jurus Tetapi kedua orang itu tergolong ketua cabang Mereka bertempur sampai ada yang kalah Merah wajah Gin Lyong karena merasa bahwa nona itu selalu mengawasi dirinya Ia berpaling dan tertawa, meminta keterangan Mohon tanya, bukankah mereka berdua sudah menjabat kedudukan sebagai ketua cabang? Dipandang oleh Gin Lyong, nona cantik itu berdebar hatinya Wajahnya berkebar merah lalu menyahut Walaupun sama-sama menjadi ketua cabang tetapi tingkatannya tidak sama Chia Tochu lebih tinggi setingkat dari Lang Tochu Oha, kalau begitu mereka hanya memperebutkan tingkat saja Hong Hoi yang tersenyum mengiakan Kalau misalnya Lang Tochu menang, apakah dia akan dipindah sebagai ketua cabang di Kong Chiu? Ya, dan Chia Tochu akan turun tingkat, dipindah ke Tiang Siu, kata Hong Hoi yang Apakah Chia Tochu akan mandah menerima hinaan itu? Apakah diatakan mendendam terhadap Lang Tochu? Misalnya pula, sampai ada yang mati dalam pertempuran itu Tidakkan sahabat dan anak buahnya akan melakukan pembalasan Tanya Gin Lyong, Hong Hoi yang merah mukanya tak dapat menjawab Rupanya Hong Hoi yang mendengar percakapan itu Ia segera bertanya, kalau menurut pendapat Siu Sau Hiap Dengan kira bagaimanakah pertandingan yang dimaksudkan untuk mencari kemajuan di kalangan ketua cabang itu Akan diatur? Menurut pendapatku, kata Gin Lyong Pertandingan harus diberi batas Apabila pada batas yang ditentukan Tingkat ketua cabang yang lebih rendah itu tak dapat dikalahkan oleh yang tongkatnya lebih atas Maka pertandingan itu harus dihentikan dan kepada ketua cabang yang tingkat bawah itu Supaya dinaikan sama tingkatnya dengan lawannya Dengan demikian tanpa mengurangi dorongan agar mereka giat berlatih Pun dapat dicegah terjadinya salah seorang akan mati terbunuh dan timbulannya akibat dendam permusuhan di kalangan mereka yang bertanding Untuk ketua cabang yang tingkatnya lebih atas itu Boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk bertanding dengan lain ketua cabang yang tingkatnya lebih rendah Orang tua baju kuning atau ayah angkat dari Hong Huing berseru memuji pendapat ke Gin Lyong Pun Hong Huing serentak berseru kepada kedua jago yang sedang bertempur itu Harap Chia Tochu dan Long Tochu hentikan pertempuran Mendengar itu tongkat besi Chia Ki dan busur mas Lang Chi Ing segera loncat ke belakang Kemudian Hong Huing bertanya kepada pembawa acara baju putih Sudah berapa banyakkah mereka bertempur? 81 jurus Segera Hong Huing pertandingan sesuai seperti yang diucapkan Gin Lyong tadi dan suruh pengacara mencatat dalam buku Gin Lyong terkejut ia hanya mengemukakan pendapat dan mengharap agar ketua Tian Lengkau mempertimbangkan lagi Siapa tahu ternyata pendapatnya itu keseluruhannya telah diterima dan dijadikan keputusan Ia hendak mengucapkan kata-kata kepada Hong Huing tetapi orang yang mencatat dalam buku tadi sudah berbangkit Dan melayangkan pengumuman sesuai seperti yang diperintahkan Hong Huing tadi Pengumuman itu disambut dengan sorak gegap gempita oleh sekalian anak buah Tian Lengkun Bagi jago-jago tingkatannya lebih rendah Mereka tidak lagi khawatir akan kehilangan jiwanya apabila bertempur dengan tokoh yang lebih tinggi tingkatannya Long Tan Chu gembira karena mendapat kenaikan tingkat Ia segera memberi hormat kepada ketua Tian Lengkau dan kepada lawannya si tongkat besi Chiaki Melihat masih ada waktu, Hong Huing memberi isyarat kepada pengacara baju putih bahwa pertandingan pibu masih boleh dilanjutkan Sekarang dimulai acara pibu antara tingkat pimpinan dari Tan Chu ke atas Jika tak ada yang hendak mengadu pibu Maka pembagian jabatan segera akan ditetapkan Seru pengacara baju putih pula Orang tua yang duduk di dideretan muka dari para jago-jago yang duduk di dideretan kedua Serempak berbangkit dan membenahi pakaian serta senjata masing-masing Suasana seketika berubah tegang lagi Tiba-tiba sesosok tubuh melesat dan tegak di muka ruang Seorang lelaki berwajah kuning, memelihara kumis pendek, metu berkilat-kilat tajam dan pinggang bersabuk rantai besi Setelah memberi hormat kepada Hong Huing dia berseru, mengaturkan laporan kepada Kau Chu Hamba rantai terbang Kuan It Cheng menjabat kepala Paseban keempat Ingin mohon pelajaran beberapa jurus dari Ye U Tan Chu Gemuruh sekalian orang mendengar ucapan lelaki muka kuning itu Mereka tak menyangka dia berani menantang Ye U Ting Su yang menjagoi dalam ilmu pukulan Sejenak memandang si rantai terbang, Hong Huing lalu mencari Ye U Ting Su tetapi ternyata jago itu tak berada di ruang situ Pertandingan itu untuk menetapkan jabatan bukan untuk kenaikan tingkat Kau Chu tak dapat menunjuk orang sebagai wakil, kepala Paseban ketiga itu hanya di jabat seorang Tiba-tiba Ye U Ting Su muncul dari sebelah kanan panggung dan berlari mendatangi Begitu tiba di muka ruang ia deliki mati ke arah rantai besi kemudian baru memberi hormat kepada Hong Huing Hamba akan menerima tantangan Kuan Tan Chu Hong Huing, cukup asal menutup saja, jangan sampai ada yang terluka Seluruh anak buah Tian Lengkau tegang-tegang, tiba di gelanggang Kedua jago itu saling berhadapan terpisah satu tombak jauhnya Sambil melepaskan sabuk rantai, rantai besi Kuan It Cheng memberi hormat Sudah lama ku dengar sepasang pit dari Ye U Tan Chu teramat sakti Hari ini sungguh beruntung sekali aku dapat mohon pelajaran dari Tan Chu, serunya Ye U Ting Su kerutkan dahi, memicinkan metu dan tertawa dingin Budak, ternyata engkau memandang tinggi kepadaku, heh, pelahan-lahannya mencabut sepasang pit atau pena yang terselip pada bahunya Aku hanya ingin mendapat pelajaran barang beberapa jurus dari Tan Chu, sama sekali tak ingin merebut kedudukan Tan Chu Tutup mulutmu bentak Ye U Ting Su lalu gerakan pit di tangan kanan untuk menutup batok kepala dan pit di tangan kiri menutup bawah perut orang Cepat dan ganas sekali kedua serangan itu dilancarkan Rantai besi kerutkan alis lalu melesat ke belakang Setelah menghindari kedua pit, ia segera sabetkan rantai besi ke pinggang lawan Gin Leong memperhatikan bahwa Ye U Ting Su terlalu ganas sekali, tidak seperti orang yang bertanding pi bu Ia berpaling memandang Hong Huing tetapi ternyata Hong Huing duduk di sisi engkauhnya tengah memandang dirinya Tersipu-sipu Gin Leong memandang ke arah gelanggang pertempuran lagi Memang saat itu Ye U Ting Su melancarkan serangan ganas dengan bernapsu sekali Tetapi rantai, besi kuanit ceng pun tetap melayaninya dengan tenang Beribu anak buah Tian Leng Kau dan Jagoko Ji U dari dua bangsal Mengikuti pertempuran itu dengan penuh perhatian suasana sunyi senyap Hanya deru angin dari sepasang pit dan mulut Ye U Ting Su yang menggembur kemarahan yang terdengar memenuhi gelanggang Rantai besi kuanit ceng tak mengeluarkan suara apa-apa Pelahan tetapi tertentu, serangan rantai dari kuanit ceng makin keras dan gencar Teriak kemarahan dari Ye U Ting Su pun mulai meredah Gin Leong cepat dapat menilai Kelemahan dari rantai terbang kuanit ceng adalah hanya karena kurang pengalaman Kalau tidak, sejak tadi dia tentu sudah menang Tiba-tiba terdengar bentakan keras, pit di tangan kiri Ye U Ting Su menusuk rantai lawan Lalu pit di tangan kanan melakukan suatu gerak siasat seolah-olah pertahanannya terbuka Melihat itu, bersinarlah meter rantai terbang kuanit ceng Ia tak menyadari kalau lawan memang sedang memasang perangkap Serem tak rantai diayunkan untuk menghantam bahu kiri lawan Melihat itu Gin Leong kerutkan alis, orang tua baju kuning atau ayah angkat dari hong hu inggeleng kepala dan banyak jago-jago ko jiu yang menghela nafas Saat itu Ye U Ting Su tertawa dingin, pit di tangan kiri cepat digerakkan melingkar sehingga rantai terkunci Menyadari masuk dalam perangkap, rantai terbang kuanit ceng berteriak kaget, lepaskan rantai dan cepat loncat mundur Tetapi Ye U Ting Su tak memberi ampun serentak ia loncat memburu Sebelum rantai terbang sempat berdiri tegak, pit sudah menyambar dadanya Rantai terbang kuanit ceng tak keburu menghindar lagi Dengan sekuat tenaga ia miringkan tubuh, kret titik Bahunya sebelah kiri termakan tutukan pit, darah menyembur keluar Wajah rantai terbang berubah seketika, ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan hampir saja rubuh Ye U Ting Su hentikan serangan, namun ia masih memandang rantai terbang dengan geram Kemudian dengan pandang matu yang angkuh ia memandang ke seluruh hadirin Tampak beribu anak buah dan jago-jago Tian Lengka serempak berdiri dengan wajah marah Rupanya perbuatan Ye U Ting Su telah membangkit kemarahan sekalian orang Mau tak mau ia gugup juga Berpaling memandang ke arah Hong Hou Ing, dilihat ketua Tian Lengkau yang masih muda itu pucat wajahnya Metu berkilat-kilat, mulut mengulung senyum dingin Tergetar hati Ye U Ting Su wajahnya seketika berubah, kakinya tak berani melangkah lebih lanjut Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan keras, dari samping panggung sebelah kiri Melayang turun seorang tua berambut putih, ia terus berlari-lari ke muka ruang Gin Leong dan Yok Lan segera mengetahui bahwa orang tua itu adalah orang yang menuntun kuda di muka markas tadi Seketika suasana Hen Ning tiba di bawah titian panggung Orang tua itu segera memberi hormat kepada Hong Hu Ing Aku Seorang tua bernama Ong Gi Tiong, mendengar hari ini berkumpulan Tian Lengkau menyelenggarakan pertandingan pibu Maka dari saib aku perlukan datang kemari Mohon tanya kepada pangcu, apakah orang tua seperti diriku ini diperbolehkan Mohon pelajaran pada tancu yang memenangkan pertandingan tadi? Melihat Ong Gi Tiong itu bukan jago dari Tian Lengkau Hong Hu Ing pun serentak bangkit membalas hormat Atas perhatian Ong Long Hiong yang telah sudi memerlukan datang ke markas kami Aku dan seluruh anak murid Tian Lengkau mengaturkan banyak terima kasih Walaupun perkumpulan kami terdiri dari orang-orang yang kasar Tetapi selama ini kami merasa telah bergerak menurut ketentuan yang tak menyimpang dari kaum Hiap Gi Kaum persilatan yang menegahkan kebenaran persiapan dalam Tian Lengkau Belum teratur sempurna oleh karena itu apabila Ong Long Hiong suka membantu dalam Tian Lengkau Kami segenap anggota Tian Lengkau akan menyambut dengan gembira sekali Kemudian ia beralih memandang ke arah Ye U Ting Su yang masih berada di gelanggang Lalu melanjutkan pula, jika Ong Long Hiong mempunyai kegembiraan untuk mengadakan pertandingan persahabatan dengan Ye U Tang Cu Karena pertandingan resmi sudah selesai, hal itu dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan perkumpulan kami Sudah tentu kami meluluskan Terima kasih, jika begitu aku siorang tua ini akan mempertunjukkan kepandaian yang jelek di hadapan Pang Cu Kata Ong Gityong Seraya memberi hormat lalu melangkah ke tengah gelanggang Pada saat itu Gin Lengkau segera bertanya kepada orang tua baju kuning atau ayah angkat dari Hong Huing The Lociampua, bolahkan aku mohon keterangan tentang diri Ong Long Hiong itu Orang tua baju kuning The Chai Hin, mengelus jenggot dan merenung sejenak lalu gelengkan kepala Ong Long Hiong itu tentu seorang tokoh yang sakti Tetapi dia tidak mau berterus terang, kemungkinan namanya tentu juga tidak asli Oleh karena itu aku pun tak tahu tentang dirinya Gin Lengkau mengangguk kemudian memandang ke arah gelanggang Saat itu Ong Gityong sudah berhadapan dengan Ye U Ting Su Sembari memberi hormat, jago tua itu berkata Aku yang rendah seorang tua Ong Gityong, sengaja menghadap kemari untuk meminta sedikit pelajaran dan Ye U Tan Cu Dengan pandang matu yang berkilat-kilat Ye U Ting Su menyahut dingin Engkau orang tua, apakah karena melihat aku melukai Kuan It Cheng, lalu merasa penasaran? Tanda tanya Ong Gityong tertawa hambar Itu salah dia sendiri tak memiliki kepandayan tinggi, kurang pengalaman dan lagi terlalu bernafsu sehingga tak sempat memelah diri Rupanya, engkau Ye U Tan Cu, memang tak bermaksud hendak melukainya Sahut Ong Gityong Ye U Ting Su tertawa dingin, sudahlah jangan banyak cakap, silahkan engkau mencabut senjatamu Ia terus bersiap dengan sepasang pit Sambil mengurut jenggot, Ong Gityong menengadahkan kepala dan tertawa keras Sejak berkelana puluhan tahun di dunia persilatan tak pernah aku bertempur dengan menggunakan senjata Maka saat ini, aku pun tak mau mengenakan pengecualian dan tetap akan menggunakan sepasang tangan untuk melayani bermain beberapa jurus dari Ye U Tan Cu Ucapan Ong Gityong itu telah menimbulkan kegemparan para jago-jago kojiu yang mendengar kata-kata itu tergetar hatinya Wajah Ye U Ting Su berubah seketika, marahnya bukan kepalang, serentak ia taburkan sepasang pit, kret, kret, senjata berbentuk pena itu segera menancap ke tanah Kemudian ia tertawa nyaring Tua bangka yang bermulut besar, serunya, aku pengacau dunia Ye U Ting Su, hari ini akan mencoba sampai dimanakah kehebatan dari sepasang pukulanmu Ia menutup kata-katanya dengan menekuk lengan seraya mengendapkan badan, tiba-tiba tangan kanan didorongkan ke muka segulung angin pukulan yang dasyat segera melanda orang tua itu Ong Gityong kerutkan alis lalu tertawa gelak-gelak Tangan kanan dibalikan untuk melepas sebuah pukulan yang dasyat juga Boom! Terdengar letupan disusul dengan asap dan debu bertebaran memenuhi sekeliling Terdengar pula darap langkah kaki terhuyung-huyung Ternyata Ye U Ting Su yang menjagoi dalam ilmu pukulan tangan kosong, saat itu terhuyung-huyung sampai tiga langkah ke belakang Sedang Ong Gityong masih tegak di tempatnya, hanya kedua bahunya yang tampak tergetar dan pakaiannya tertebar-tebar Anak buah Tian Lengkau yang hampir mendekati jumlah ribuan itu serintak tercengang Setelah tegak, Ye U Ting Su merah mukanya, tentulah ia terkejut dan marah Dengan merentang matanya yang sipit, ia membentak lagi Tua bangka, aku hendak mengadu jiwa dengan engkau Ia terus loncat secara kalap dan menyerang Ong Gityong Ong Gityong mengisar ke samping lalu gerakan kedua tangannya sehingga serangan Ye U Ting Su tertahan Ye U Ting Su terdesak mundur, mulutnya berulang-ulang menggembor sepasang matanya merah membara Tiba-tiba Ye U Ting Su berjongkok untuk menjemput sepasang pitnya tadi, kemudian dengan menggerung ia terus menyerang kalap lagi Melihat keganasan Ye U Ting Su rupanya Ong Gityong marah juga Cepat ia mengganti gerak pukulan dengan ilmu meringankan tubuh untuk berlincahan menghindar serangan lawan Dan dalam sebuah kesempatan tiba-tiba ia membentak keras lalu secepat kilat menghantam dada Ye U Ting Su Karena terlalu bernafsu menyerang, Ye U Ting Su tak sempat menghindar Bumia mengerang tertahan, tubuh terhuyung lalu jatuh, muntah darah dan tak ingat diri lagi Ong Gityong menghampiri mengangkat Ye U Ting Su duduk lalu menepuk jalan darah di perutnya Wajah Ye U Ting Su pucat pasi, ia membuka mata lalu mengatupkannya lagi, rupanya ia menderita luka yang cukup parah Seketika gemuruhlah seluruh gelanggang, tetapi bukan suara orang bersorak, melainkan hanya hiruk pikuk Empat orang lelaki berpakaian ringkas berlari-lari menghampiri ke tempat Ye U Ting Su dan menggotongnya keluar gelanggang Setelah itu Ong Gityong pun kembali menghadap ke muka paseban, ketua Tian Lengkau, Hong Huing serentak berbangkit menyambut dengan tersenyum Maaf, kau cu, karena kesalahan tangan, aku telah melukai Ye U Tan cu, kata Ong Gityong seraya mengangkat tangan Hong Huing tertawa nyaring, meminjar ucapan lo Eng Huyung tadi Ku percaya lo Eng Huyung tentu tak mempunyai maksud untuk melukai Ye U Tan cu, serunya Ong Gityong pun ikut tertawa, serunya, kau cu memiliki kepandayan yang sakti, sekali lihat tentu tahu keadaannya tak perlu aku seorang tua harus menjelaskan titik Koma Hong Huing cepat tertawa menukas, pibu telah selesai, harap lo Eng Huyung suka duduk di atas sini Hong Huing mempersilahkan dengan menunjuk ke arah sebuah tempat duduk yang kosong, ternyata tempat duduk itu adalah bekas tempat Ye U Ting Su Melihat itu Ong Gityong tertawa, sesungguhnya aku tak mempunyai maksud untuk menjabat kedudukan dalam perkumpulan kau cu, kedatanganku kemari membawa dua tujuan Pertama, akan menambah pengalaman dan kedua, pada waktu yang sesuai hendak mengaturkan beberapa patah kata kepada kau cu Gin Leong segera menduga bahwa orang tua itu tentu hendak menantang Hong Huing bertempur Tetapi melihat sikap ketua Tian Leng kau tenang-tenang saja, Gin Leong pun tak perlu bingung Hong Huing mengangkat tangan memberi hormat Serunya, kalau begitu, silahkan lo Eng Huyung duduk di atas-atas sini dulu Setelah acara pibu selesai, Hong Huing tentu bersedia menerima petunjuk lo Eng Huyung Menurut peraturan perkumpulan kau cu, seharus aku seorang tua ini akan mendapat tantangan dari seorang saudara lain, Ong Gityong cepat menukas Habis berkata ia alihkan pandang ke arah Gin Leong Gin Leong terkejut ia duga Ong Gityong tentu salah menduga kalau ia bersahabat dengan Ye U Ting Su Maka ia hanya tertawa hambar dan tak menaruh perhatian Rupanya Hong Huing juga tahu isi hati Ong Gityong, serentak ia tertawa Serunya, karena Long Huyung tak berminat untuk menjabat kedudukan dalam perkumpulan ini Maka tak perlulah Long Huyung harus menerima tantangan lagi Kemudian ia menunjuk ke arah Gin Leong dan menerangkan Sio Sau Hiap datang kemari, kebetulan saja Tian Lengka sedang menyelenggarakan pertandingan pi bu Sama, sekali tak bermaksud ikut dalam pertandingan Melihat dirinya diperkenalkan, Gin Leong pun segera memberi hormat kepada Ong Gityong Jago tua itu tertawa lalu melangkah masuk dan duduk di paseban Seorang tua yang duduk di sebelah yoklan memberikan tempatnya kepada Ong Gityong Sedang ia sendiri lalu mengambil tempat duduk Yew Ting Su Hong Huing ulurkan tangan menggandeng sendiri Jago tua itu duduk di tempat yang disediakan Karena Jago tua itu berumur delapan puluhan tahun Maka anak-anak muda seperti Hong Huyang, Yoklan dan Gin Leong berdiri untuk memberi hormat Pada saat Ong Gityong duduk, tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang tertawa dingin yang pelahan sekali Gin Leong berpaling dan melihat beberapa Tancu tengah kasak kusuk Memandang kepadanya dengan tertawa dingin Terutama Beng Tancu yang berkulit hitam dan Ji Tancu yang bertubuh kurus Keduanya memandang dengan wajah marah Gin Leong kerutkan dahi Ia tahu bahwa mereka marah kepada dirinya karena mengira dia tentu sahabat dari Yew Ting Su Mengapa tak mau menerima tantangan dari Ong Gityong? Hai, mengapa kalian tertawa begitu tegur Hong Huyang beberapa Tancu itu serempak berdiri Dan si kurus Ji Tancu segera menyahut, menurut keterangan Yew Tancu Siau Sau Hiap itu berasal dari perguruan Cheng Pei Memiliki ilmu kepandayan yang sakti dan bersahabat dengan Yew Tancu Kedatangannya kemari tentulah hendak menunjukkan kepandayan bahkan kalau dapat akan merebut kedudukan kau cu Tetapi mengapa tadi ketika seorang Long Huyang menantangnya dia tak berani menyambut Itulah sebabnya kami sekalian tak mengerti dan sampai mengeluarkan tertawa Begitu mendengar kata-kata itu, enam orang pimpinan Tian Leng Kau yang terdiri dari tiga orang penilik dan tiga orang kepala paseban Berpuluh yang cu yang berpakaian biru, serempak memandang Gin Leng dengan marah Melihat suasana berubah tegang, Yeok Lan pun serentak berbangkit Hong Huyang dan adiknya, Hong Huyang pun memandang Gin Leng dengan pandang bertanya Tenang-tenang Gin Leng berbangkit tertawa hambar dan berkata kepada Ji Tancu Tolong tanya siapakah yang mengatakan hal itu? Yew Tancu sendiri, sahut Ji Tancu Kembali Gin Leng tertawa hambar Kebetulan tadi Hong Long Huyang tak menghantam mati Yew Tancu Kalau tidak tentu aku tak dapat menyangka lagi Kemudian ia mengerling pandang ke segenap hadirin dan berseru pula Jika kedatanganku kemari untuk memenuhi janji, itu memang benar Tetapi sama sekali tak bermaksud hendak merebut kedudukan apa-apa Lebih-lebih kedudukan sebagai kau cu Mengapa Hong Long Huyang hendak menantang aku adalah Karena Long Huyang itu salah duga Kalau aku ini sahabat baik dari Yew Tancu Karena salah duga, aku pun tak harus melayani Yew Tancu Mengatakan bahwa aku memiliki kepandayan sakti Tak lain karena dia bermaksud hendak membangkitkan rasa penasaran saudara-saudara sekalian kepada diriku Karena engkau mengakui datang kemari hendak memenuhi tantangan Tentulah engkau memiliki kepandayan sakti sehingga tak memandang matuk kepada kau cu Tukas Beng Tancu si hitam Gin Leong kerutkan dahi dan menampilkan kemarahan Namun ia menekan perasaannya dan menjawab Jika aku tak datang, bukankah aku akan ditertawakan sebagai orang yang tak pegang janji? Baru kata-kata itu diucapkan dari panggung sebelah kanan terdengar suara orang menantang Kalau sudah berani datang tentu sudah mebekal kepandayan Jika saudara-saudara tak puas, lebih baik turun ke gelanggang Untuk mengukur kepandayan perlu apa harus bertengkar mulut Mendengar itu marahlah Gin Leong Memandang orang yang berkata ia melihat lima orang imam tua berjubah kelabu Menyanggul pedang dan duduk di deretan paling muka Wajah mereka menunjukkan sikap yang licik, hampir serupa bentuknya Jika tak melihat tangkai pedang mereka yang diikat dengan tali sutra warna hitam Merah, biru, coklat, hijau, tentu sukar untuk memberdakan mereka Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras diiringi dengan sesosok tubuh yang melesat ke muka ruang Yang memberi hormat kepada Hong Huing hamba Beng Kong Ih Mohon kepada Kau Chu supaya memberi perintah Mengizinkan hamba untuk meminta beberapa jurus pelajaran dari Siaw Siaw Hiap Seru orang itu Dia adalah si hitam Beng Tan Chu Hong Huing bersangsi Ia segera berpaling ke arah orang tua baju kuning De Chai Hin Gin Leong menyadari bahwa ia tak dapat menghindari pertempuran lagi Diam-diam ia mendongkol kepada kelima imam tua tadi Kemudian berpaling ke arah Hong Huing, serunya Mohon tanya Kau Chu, siapakah kelima loti yang yang duduk di deretan depan itu? Adakah mereka Kojiu dari Tian Leng Kau? Hong Huing gelengkan kepala, bukan, mereka adalah Losan Ngotu Lima imam dari gunung Losan, Ye U Tan Chu Pernah mengusulkan supaya menerima mereka sebagai kepala cabang gunung Losan Tetapi aku masih mempertimbangkannya Aku ingin berhadapan dengan mereka lebih dulu, kata Gin Leong Tetapi Beng Tan Chu mendesak dan minta kepada Hong Huing agar ia diizinkan yang lebih dulu menghadapi Gin Leong Kemudian baru kelima imam tua itu Rupanya kelima imam itu mendengar kata-kata si hitam Beng Tan Chu Mereka tertawa gelak-gelak lalu melayang turun ke gelanggang Rupanya Hong Huing juga ingin mengetahui kepandayan Gin Leong Maka ia segera berpaling ke arah pemuda itu Karena mereka memohon dengan sangat Terpaksa harap si Yau Sau Hiap suka melayani mereka untuk beberapa jurus Gin Leong tertawa hambar Baiklah, terpaksa aku harus mengunjukkan kepandayan yang jelek di hadapan kau Chu Si hitam Beng Tan Chu pun terus bergegas hendak turun ke gelanggang Tetapi Gin Leong berseru memanggilnya Harap Beng Tan Chu suka bersabar Tunggulah beberapa belas jurus lagi Aku tentu kembali di sini Beng Tan Chu makin marah mendengar kata-kata Gin Leong Ia anggap pemuda itu keliwat Jumawa sekali Saat itu suasana hening lelap Sambil berjalan menuruni Titian Diam-diam Gin Leong menimang Bagaimana ia harus bertindak untuk menindas nyali orang-orang Tian Lengkau Agar dapat meneruskan perjalanan lagi Rupanya Beng Tan Chu masih hendak menumpahkan kemendongkolannya kepada Gin Leong Ia berseru Tempat di muka ruang ini terlalu sempit Mungkin si Yau Sau Hiap tak leluasa bergerak Dengan begitu kita tak dapat menikmati kepandayan Sau Hiap yang hebat itu Gin Leong hanya tertawa dingin Jangan khawatir, serunya Orang yang sudah tinggi kepandayannya Tentu lekas ketahuan Begitu turun tangan tentu segera diketahui isi atau kosong Hanya orang yang belum sudah merencanakan hendak melarikan diri baru meributkan soal tempat pertempuran Ucapan itu seperti hendak mengatakan bahwa orang yang semacam Beng Tan Chu sajalah yang menimbulkan soal tempat bertanding Karena Beng Tan Chu termasuk orang yang akan melarikan diri Sudah tentu Beng Tan Chu tak dapat menahan kemarahannya lagi Serem tak ia loncat melayang ke muka ruang dan dengan napas terengah-engah Segera berteriak, mulutmu sungguh lancang, lihat serangan Ia segera menyerang Gin Leong dengan kalap Melihat itu tenang-tenang saja Gin Leong mengangkat tangan dan berseru Titik 2 tunggu dulu Jika seorang ahli, tentulah Beng Tan Chu segera akan mundur Tetapi ternyata ia tak tahu bahwa gerakan tangan Gin Leong itu telah menimbulkan gelombang halus dari tenaga dasyat yang hampir tak menerbitkan suara apa-apa Rupanya Beng Tan Chu memang tak tahu ia membentak Bagaimana? Masih mau bertingkah apa lagi? Dengan berdiri tenang, Gin Leong memberi hormat Kedudukanku adalah sebagai tetamu Naga yang kuatakan menindas ular kecil Aku akan mengalah sampai tiga jurus Habis berkata tanpa menunggu jawaban Beng Tan Chu Ia terus memberi hormat kepada Hong Ho Ying Kau Chu, maaf, aku telah bertindak kurang sopan Besar sekali mulutmu Engkau juga tak memandang macu kepadaku seru Beng Tan Chu Saat itu sekalian anak buah Tian Leng Kau juga kedengaran berisik sekali Mereka merasa Gin Leong memang terlalu sombong Tetapi Hong Ho Ying, Hong Ho Yan dan ayah angkatnya seorang tua baju kuning tahu akan keadaan pemuda itu Mereka memberi anggukan kepala Hong Ho Ying berbangkit mengangkat kedua tangan dan berseru lantang kepada sekalian anak buah Tian Leng Kau Saudara sekalian Saling memuji kepandayan merupakan suatu peristiwa yang lumrah di dunia persilatan Kalian tak boleh membuat gaduh tetapi saksikan saja dengan tenang Kemudian ia pun berseru juga kepada Beng Tan Chu Beng Tan Chu, jangan merusak nama baik perkumpulan kita Agar jangan sampai ditertawakan orang Oleh karena Beng Tan Chu itu seorang Tan Chu dari Tian Leng Kau Maka Hong Ho Ying pun terpaksa memberi anjuran begitu Walaupun dalam hati ia tak senang melihat kekasaran dari Beng Tan Chu Tetapi Beng Tan Chu telah salah tafsir Ia mengira ketua Tian Leng Kau benar-benar menyuruh dia harus berjuang sungguh-sungguh Jangan lepaskan Gin Leong begitu saja Maka besarlah nyalinya Ia merasa telah mendapat dukungan dari Hong Ho Ying baiklah Kau Chu, serunya Habis berkata ia terus pasang kuda-kuda dan menyerang Gin Leong Walaupun dalam ilmu pukulan Beng Tan Chu belum mencapai tingkat sempurna Tetapi di kalangan anak buah Tian Leng Kau Dia termasuk tokoh yang menonjol Dalam serangan itu ia menggunakan delapan bagian tenaga Sudah tentu hebatnya bukan olah Tetapi Gin Leong masih tetap santai dan mengulung senyum Saat itu serangan Beng Tan Chu tampaknya sudah mendekati selesai Dan tiba-tiba Gin Leong pun berseru, jurus ke satu Sambil berkata ia terus menyelimpat dengan gerak yang cepat ke belakang Beng Tan Chu Beng Tan Chu terkejut ketika tiba-tiba lawan menghilang dari pandang matu Dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya Dengan menggembor keras, ia gunakan jurus koai bong hoan siin Atau ular aneh membalik tubuh, diserempaki dengan gerak pukulan dari kedua tangannya Dalam jurus Luwian Kiyoka atau Guntur Kilat saling berhamburan Serangan jurus kedua itu jauh lebih cepat dari yang tadi Jurus kedua Seru Gin Leong Seraya bergeliatan dengan indah dan lincah Dua kali serangannya tak berhasil, membuat Beng Tan Chu marah bukan kepalang Wajahnya yang hitam makin seperti pantat kuali Dengan menggemeretukan geraham ia membentak keras Orang Shisyao, engkau benar-benar terlalu sombong Setelah memperhatikan posisi Gin Leong Ia loncat seraya menghantam dengan jurus bong ho wujudku Atau hari mau buas keluar sarang Menampar, mendorong Menyodok dan menabas Gerakannya sudah tak menyerupai jurus ilmu silat lagi Melihat itu diam-diam Gin Leong kerutkan dahi Pikirnya, kalau ia mau balas menyerang Sudah tentu batok kepala lawan akan hancur Cepat ia salurkan tenaga dalam ketangan Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa jurus ketiga dari serangan lawan belum selesai Terpaksa ia tarik kembali persiapannya dan tertawa geli sendiri Bahwa dalam menghadapi serangan kalap dari Beng Tan Chu Gin Leong masih enak-enak saja Sekalian anak buah dan jago-jago kojiu yang berada di sekeliling tempat itu dapat melihat jelas Hatinya Beng Tan Chu sendiri yang masih tak menyadari dan dekat melancarkan serangan dengan kalap Tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menegangkan Saat itu angin pukulan Beng Tan Chu sudah melebarkan ulung pakaian Gin Leong Tangannya pun hanya terpisah tiga inci dari jalan darah anak muda itu Ong Gityong saking terkejutnya sampai berbangkit Hong Huing sendiri pun berubah wajahnya Pelapak tangannya sampai mengucurkan keringat dingin Semua jago-jago kojiu yang berada di kedua bangsa pun ada yang berteriak tertahan Hanya Yok Lan seorang yang tetap tersenyum duduk di tempatnya Ia sudah faham akan gerak langkah sukonya Tiba-tiba puncak dari ketegangan itu meletus dikala terdengar Beng Tan Chu berteriak Maaf, Beng Kong Den berlaku kurang adat Serempak pada saat itu juga terdengar Gin Leong pun menyahut Tak apa, kita anggap saja jurus ini jurus yang ketiga Boom Karena yakin akan dapat mengenai tubuh lawan Maka dengan sekuat tenaga Beng Tan Chu terus gunakan kedua tangannya untuk menampar dengan sekuat tenaga Boom Titik sederet pot bunga yang menghias samping kiri dari titian paseban hancur berantakan Beng Tan Chu sendiri terhuyung-huyung jatuh dalam keping-keping pot yang hancur itu Ketika bangun, mukanya berlumuran darah dan tubuhnya menggigil keras Melihat itu Gin Leong terkejut cepat-cepat ia menghampiri Mengangkatnya seraya meminta maaf Tetapi sekonyong-konyong Beng Tan Chu membentak keras dan ayunkan kaki kanannya menendang Jarak keduanya amat dekat sekali sehingga tanpa disadari Yok Lan serentak menjerit Leong koko Gin Leong sendiri memang terkejut Untung ia dapat berkelit ke samping lalu mendorongkan tangannya yang memegang tubuh orang Eh, apa-apaan ini? Boom, bagaikan sebuah layang-layang putus tali tubuh si hitam Beng Tan Chu terlempar sampai beberapa tombak dan jatuh ke tanah Ia muntah darah beberapa kali, tubuh meregang-regang, jelas dia tentu menderita luka yang tak ringan Melihat itu Gin Leong cepat loncat menghampiri dan cepat melekatkan telapak tangan ke perut orang untuk menyalurkan tenaga dalamnya Tetapi rupanya keadaan Beng Tan Chu sudah tak tertolong lagi Wajahnya hitam tampak pucat lesi Met mendelik dan mulut masih mengumur darah hitam yang sudah mengental Gin Leong menghela nafas, terpaksa ia berbangkit dan menghadap ke muka ruang meminta maaf kepada Hong Ho Ing Hong Ho Ing merah mukanya, ia merasa bahwa kesalahan terletak pada Beng Tan Chu sendiri Cepat ia berdiri dan membalas hormat seraya tertawa Ah, Siau Siau Hiap terlalu merendah diri Beng Tan Chu tak tahu kekuatan diri sendiri bagaimana harus mempersalahkan Siau Siau Hiap Tiba-tiba enam sosok tubuh berhamburan menuju ke muka ruang paseban dan serempak berseru Hamba sekalian mohon diperkenankan untuk meminta beberapa jurus pelajaran dari Siau Siau Hiap Ilmu kepandaian Siau Siau Hiap memang hebat sekali Boleh dikata sudah mencapai tataran yang tinggi Jangan kalian cari penyakit sendiri seru Hong Ho Ing Tan Chu kelima Lui Tian Pan Chiang Jitan Chu tampil selangkah, serunya, hanya dengan demikian barulah kami sekalian mendapat kesempatan untuk menambah pengalaman mohon kau Chu suka memberi izin Ke enam Tan Chu itu memandang Gin Leong dengan geram, juga berpuluh-puluh yang Chu kasak kusuk memperbincangkan Gin Leong Penang teriak Hong Ho Ing lalu berbangkit dan menghampiri ke enam Tan Chu itu Adalah Beng Tan Chu sendiri yang salah, apakah kalian tak melihat? Apalagi yang dipertunjukkan Siau Siau Hiap itu masih belum seluruh kepandainya serunya Ke enam Tan Chu itu tundukan kepala namun mereka masih membantah, menyatakan bahwa soal memati bagi mereka itu soal kecil tetapi mereka hendak menjaga keluhuran nama Tian Leng Kau agar jangan sampai diremehkan orang Apabila peristiwa Beng Tan Chu itu tersiar keluar, orang tentu akan menertawakan Tian Leng Kau Hong Ho Ing tertawa nyaring, dunia persilatan hanya membicarakan tentang soal kekuatan dan kelemahan tetapi orang persilatan sendiri sesungguhnya harus menjunjung kebenaran dan kesalahan, mengapa? Baru Hong Ho Ing berkata sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin Ketua Tian Leng Kau itu cepat berseru nyaring, Hai, sahabat manakah yang tak dapat memahami penjelasanku itu? Kau Chu memang berhati lapang tetapi karena orang telah datang hendak menyelesaikan urusan darah, kiranya tentu takkan terhindar dari pertempuran Ternyata yang bicara itu adalah kelima imam dari Losan Totiang, apakah maksud ucapan Totiang itu seru? Hong Ho Ing dengan wajah bersungguh-sungguh Imam tertua dari Losan Ngo Tu, ialah yang bergelar pedang darah, serentak berbangkit dan berseru tajam, sambutlah serangan ini Ia taburkan pedang ke udara, sehingga menimbulkan desis angin yang tajam, kemudian berseru pula, budak, lihat pedangku Gerakan imam itu diserempaki pula oleh keempat kawannya Mereka maju dan menyerang Gin Leong dari empat penjuru Gin Leong menengadah, bersuit nyaring lalu bergerak berlincahan dalam tata langkah Sing Hoa Chek Kiong yang digabung dengan gerak Leong Li Biao Kelima pedang berhamburan laksana hujan mencurah tetapi Gin Leong tetap berlincahan menyusup di tengah-tengah hujan sinar pedang itu Yang berada di paseban dan bangsawan, kecuali jago silat gelongan Ko Ji U juga terdapat para ahli pedang Mereka heran dan kagum menyaksikan pertandingan itu Mereka kagum akan ilmu permainan pedang kelima imam tetapi lebih kagum lagi akan gerakan Gin Leong yang luar biasa anehnya Sepeminum teh lamanya tiba-tiba gerakan Gin Leong makin pesat dan beberapa saat kemudian terdengar dia membentak, lepaskan Tering, tering titik terdengar dering melengking dan kelima batang pedang berhamburan melayang ke udara Empat dari kelima imam itu menjerit ngeri Tampak Gin Leong mencengkeram pergelangan tangan imam pedang darah dan dengan wajah berseritawa Berseru, aku hanya menyangka bahwa kalian berlima imam ini mempunyai kepandayan yang hebat sekali Kiranya hanya kawanan kantong nasi belaka Sekalian Ko Ji U dan anak buah Tian Leng kau tercengang menyaksikan peristiwa itu Melihat pedang darah dikuasai Gin Leong keempat kawannya terus hendak menyerang Tetapi cepat Gin Leong memperkeras cengkeramannya dan membentak, siapa yang berani maju cari mati Tangan imam pedang darah seperti dijepit baja, sakitnya bukan kepalang, ia mimaki kalang kabut Budak, engkau tak menggunakan ilmu kepandayan sesungguhnya, aku tetap tak menyerah Apa yang engkau maksudkan dengan ilmu kepandayan yang sesungguhnya itu bentak Gin Leong Engkau menggunakan ilmu mengaburkan metu dan gerakan langkah setan, sungguh bukan kepandayan dari seorang gagah seru keempat imam Marah Gin Leong bukan kepalang, jika tak bertindak keras, ia tentu tak dapat menundukan kelima imam itu demikian pula Tak dapat menundukan kelima imam itu demikian pula Tak dapat pula merontokkan Yali sekalian anak buah Tian Leng kau Akhirnya ia memutuskan untuk melaksanakan hal itu kepada kelima imam Baik, akan ku berimu kesempatan sekali lagi untuk menyaksikan ilmu kepandayan yang sesungguhnya Seru Gin Leong seraya terus melesat memungut pedang kawanan imam lalu melemparkan kepada pemiliknya Setelah itu ia pun mencabut pedang Oh He Kiam Melihat itu kelima imam mengira Gin Leong tentu akan mengajak bertanding pedang Maka tanpa memperhatikan pedang apa yang dipegang si anak muda, mereka terus berhamburan mengambil pedang masing-masing Gin Leong tertawa dingin Sebenarnya aku hendak mengajak kalian bertanding ilmu pedang Tetapi kulihat kalian hanya kawanan kantong nasi dan pedang kalian hanya besicor saja Maka aku hendak merubah acara Lihatlah Ia segera gunakan ujung pedang untuk membuat sebuah garis lingkaran di tanah Kemudian loncat ke dalam lingkaran itu dan tertawa Hayo, siapa yang mampu masuk ke dalam garis lingkaran ini atau dapat mendesak aku setengah tapak saja keluar dari garis Aku orang Shisyao, akan berjalan dengan setiap langkah soja, memberi hormat, ke arah kekongsan Tetapi kalau kalian tak mampu, hektometer Baru Gin Leong mengucap begitu tiba-tiba dari atas panggung melayang turun empat sosok bayangan Salah seorang di antaranya, ketika masih melayang di udara, sudah berseru Toyu berlima, izinkan kami empat iblis gunung Hang San mewakili Toyu untuk melampiaskan penasaran Toyu berlima Empat orang lelaki pertengahan umur yang tulang mukanya menonjol dan bengis Tubuh gagah perkasa segera mengepung Gin Leong Gin Leong cepat dapat mengetahui bahwa keempat iblis itu ahli dalam tenaga GWA Kang, luar Tetapi mengapa mereka mau membantu kelima imam itu? Ternyata keempat iblis itu mempunyai perhitungan sendiri Mereka merasa sanggup untuk mendesak Gin Leong keluar dari garis lingkaran Di hadapan jago silat dan tiga belas provinsi Nama mereka tentu akan termasyur andai kata tak berhasil Mereka pun dapat meloloskan sendiri tak sampai kehilangan jiwa Karena melihat keuntungan itu, keempat iblis terus lancarkan serangan dengan pukulan Buddha Shisyao, terimalah pukulan kami Bagus seru Gin Leong geli dan marah Tanpa bergerak tetapi cukup dengan melingkarkan tangan kirinya dalam gerak yang terdapat pada kaca wasiat Ialah tangan kiri Mendorong tangan kanan menggurat Ia menyambut serangan mereka Terdengar angin menderu keras dan rubuhnya empat sosok tubuh ke tanah Tidak terluka, juga tidak berdarah tetapi hanya menggelepak kaku di luar garis lingkaran Seketika gemparlah sekalian anak buah Tian Lengkau dan para Kojiu Saat itu sesosok bayangan putih melesat dan melengking Leong Koko, jangan titik Ternyata yang berseru itu Yoklan Ia hendak mencegah Gin Leong supaya jangan keliwat ganas Tetapi terlambat keempat iblis itu sudah menggeletak Gin Leong tak kira karena keempat orang itu begitu tak berguna Setelah melepaskan pukulan baru ia menyesal tetapi sudah terlanjur Mereka terlalu mendesak aku sahutnya Yoklan masih menyesalinya Mengatakan bahwa mereka berdua tak mempunyai dendam permusuhan dengan keempat iblis itu Dalam pada itu tiba-tiba kawanan imam Losanggolo sambil menghunus pedang berpaling ke arah ruang paseban dan memaki Hong Hu, In Katanya Tian Lengkau hendak mengadakan pibu untuk pergantian jabatan Tetapi ternyata diam-diam telah menyembunyikan jago sakti untuk membasmi jago-jago dari ketiga belas provinsi Ucapan kawanan imam itu telah membangkit jago yang duduk di deretan panggung sudah hendak bergerak Tetapi yang salah seru Hong Hu, In dengan wajah serius Kalau tidak begitu mengapa membiarkan saja Buddha itu Melukai orang di tempat ini teriak imam pedang darah Kali ini anak buah Tian Lengkau yang terbakar kemarahannya Melihat Hong Hu, In terjepit dalam kesulitan segera Gin Liong loncat ke hadapan kelima imam itu dan berseru Dalam urusan ini, Tian Lengkau tak ada sangkut pautnya Jangan kalian membuka mulut tak keruan Melihat siasatnya untuk membangkitkan kemarahan sekalian jago dan anak buah Tian Lengkau akan berhasil Imam pedang darah tak mau melepaskan Dengan tertawa mengejek, ia berseru Peristiwa ini terjadi dalam markas Tian Lengkau Bagaimana Tian Lengkau tak tersangkut Kemudian dengan lagak sombong Ia berkata kepada Hong Hu, In, Hong Hu Kau Chu Omongan Buddha Shisyao itu apakah bukan meremehkan Tian Lengkau Gin Liong benar-benar marah sekali Ia bergerak tangan hendak menyambar imam pedang darah itu Imam Keparat, mengapa waktu cari perkara menantang aku Engkau tak tunduk pada perintah Tian Lengkau Yoklan cepat mencegah lalu berkata kepada kelima imam itu Apakah lot yang berlima masih penasaran dalam adu kepandaian tadi? Melihat darah cantik itu juga menyanggul pedang Imam pedang darah segera getarkan pedangnya dan tertawa mengejek Dengan membawa pedang Nona tentu juga seorang jago pedang yang hebat Merah muka Yoklan, ia menganggup pelahan Ah, ilmu pedang itu dalamnya sukar dilukiskan dan sumbernya dari kalangan agama Aku sih hanya tahu sedikit kulitnya yang tak berharga Sudah tentu tak layak disebut ahli pedang Imam pedang darah makin besar nyalinya Ia anggap Yoklan tentu seorang Nona yang biasa saja dalam ilmu permainan pedang Ia mengejek Kalau tak mengerti ilmu pedang, perlu apa membawa pedang dan gegabah berani buka mulut mengganggu pembicaraanku? Bederbah, engkau berani menghina bentak Gin Leong, tetapi Yoklan mencegahnya Leong koko, kembalilah ke tempat dudukmu dulu Darah itu memberi kedipan matu dan Gin Leong pun menurut hati-hati pesannya Setelah Gin Leong kembali ke atas paseban barulah Yoklan tersenyum mengeliarkan pandang macu kepada kelima imam gunung Losan Serunya Apabila Totiang berlima berminat, aku bersedia untuk melayani sampai beberapa jurus dari serangan Totiang Tanda petik Seketika siraplah suasana saat itu, sekalian orang terkejut mendengar kata-kata darah itu Imam pedang darah Setun Yang, kepala dari Losan Ngocu atau lima imam gunung Losan berseri gembira serentak Ia berpaling dan berseru kepada keempat sutenya Sute, mundurlah kalian, aku titik Tanda petik Totiang, tunggu dulu, cepat Yoklan berseru Jika bertempur satu lawan satu, hambar rasanya Imam pedang darah terbeliak Nona maksudkan titik Totiang berlima maju serempak, agar lebih meriah Cepat Yoklan menukas pula Kalau kita berlima maju, apakah engkau dapat menelan habis teriak salah seorang imam dalam nada yang cabul Yoklan merah mukanya, tanpa banyak bicara lagi ia terus mencabut pedang tanduk naga seraya berseru Jangan menghina, sekalipun aku seorang anak perempuan tetapi pedangku tak pernah mengenal kasihan Kelima imam itu serempak terliak Dan seluruh hadirin pun bersorak gempa menyaksikan seorang darah yang cantik Tengah mencekal sebatang pedang pusaka bersinar merah Diam-diam timbulah keserakahan imam pedang bayangan untuk memiliki pedang tanduk naga itu Kalau kami berlima maju, apakah engkau mau menyerah serunya? Jangan banyak bicara, silahkan maju bentak Yoklan Imam pedang darah pun segera memberi isyarat kepada keempat sutenya, maju serempak Dia sendiri pun segera taburkan pedangnya untuk menyerang Sejak menerima ilmu pelajaran pedang dari Hun Ho Sian Tiang Kemudian bersama Gin Leong mempelajari ilmu pedang pada kaca wasiat itu Ilmu pedang Yoklan telah mencapai tataran yang puncak Kelima imam dari Losan itu tak dianggap berat Tapi karena khawatir akan menimbulkan rasa tak puas dari kedua saudara pemimpin Tian Lengkau Maka sejak tadi ia pun tak mau unjuk diri Maka ketika kelima imam itu maju menyerang Ia pun gunakan tata langkah Cek Kiong Poh Langkah Istana Ungu Loncat mundur sampai 2-3 meter Sudah tentu kelima imam itu tak tahu dan mengira nona itu sudah ketakutan Maka mereka pun berhamburan loncat menerjang lagi Bagus seru Yoklan seraya memutar pedang Terdengar dering gemerincing dari senjata beradu Disusul dengan lengking teriak terkejut dan berhamburan Sosok-sosok tubuh loncat mundur Tiba-tiba tampak Yoklan sudah berdiri tegak mengulung senyum Ternyata yang loncat mundur itu adalah kelima imam Pedang mereka terbabat kutung semua hanya tinggal separoh yang masih dicekalnya Mereka terlongong-longong seperti patung Kembali terdengar sorak gempar dari sekalian hadirin menyaksikan kesudahan pertempuran itu Yoklan menundukan kepala selaku membalas hormat kepada mereka Nonaki, lekas menyingkir sekonyong Hong Huing ketua Tian Lengkau berseru nyaring Imam bangsat, kalian berani curang gin liong pun berteriak marah Dua sosok tubuh melayang turun seraya kebutkan lengan bajunya Yoklan pun cepat gunakan tata langkah Cheng Kiong Poh melayang tiga tombak ke belakang Ternyata kelima imam itu karena marah dan malu Dekat menaburkan kutungan pedang ke arah Yoklan Habis menabur, mereka terus menerobos lari keluar dari gunung Ternyata kedua sosok yang melayang di udara itu Hong Huing dan Gin Liong Keduanya menamparkan lengan baju untuk menghantam kutungan pedang Kemudian Gin Liong melanjutkan melayang jauh dan turun menghadang Jalan kelima imam makin ketakutan Mereka mati-matian lari Gin Liong paling benci kepada orang yang menggunakan senjata rahasia untuk mencelakai orang Ia menjod tubuhnya lagi melayang melampaui kepala kelima imam itu Liong ke, biar aku yang menghajar kelima imam busuk itu Seru Yoklan Tidak, Lan Muai, aku harus mempontang-pantingkan mereka sampai mati kehabisan tenaga Seru Gin Liong seraya menyerbu kelima imam Kelima imam itu benar-benar tak berdaya Mereka harus pontang-panting menjaga serangan Gin Liong yang bergerak cepat laksana bayangan Tak berapa lama kelima imam itu terengah-engah napasnya Basah kuyuk mandi keringat Rambut dan pakaiannya kusut tak keruan Memang Gin Liong sengaja mempermainkan mereka Tak mau merubuhkan tapi menyerang gencar dan memaksa orang harus mengikuti berputar Melihat itu akhirnya Yoklan berseru memperingatkan bahwa hari sudah sore Harus lekas kembali ke rumah penginapan Gin Liong terkejut dan membenarkan Sekali terdengar dering tajam Gin Liong pun berseru nyaring Imam hidung kebau Terimalah sedikit tanda mata Sinar pedang memancar, sirap dan tampak Gin Liong berdiri tegak mengulung senyum Kelima imam itu benar-benar seperti copot nyawanya Rambut mereka yang menggerumbu lebat saat itu hanya tinggal segenggam rambut pendek di tengah-tengah kepala Yoklan tertawa geli Liong ke, engkau memang titik Hong Huing yang masih berdiri tegak dan menyaksikan peristiwa itu Diam-diam cemas, siow-siow hiap itu memang suka berolok keliwat batas Kemungkinan kelima imam itu tentu takkan melupakan hinaan semacam itu Orang si siow, bagaimana engkau hendak menghukum aku seru imam pedang darah dengan geram Cukup sampai di sini saja, kalian boleh lari membawa gundul kepala kalian masing-masing sahut Gin Liong Imam pedang bayangan menggeram Baik, selama gunung masih menghijau, bengawan masih mengair, ingatlah, Losan Ngo Tzu pada suatu hari pasti akan mencarimu lagi Habis berkata imam pedang darah itu segera mengajak keempat sutenya pergi Sekalian tamu persilatan, setelah menyaksikan permainan ilmu pedang Yoklan dan gerakan Gin Liong Mereka pun kuncup nyalinya dan diam-diam segera tinggalkan gelanggang Pada saat Gin Liong selesai menghajar kelima imam, tetamu-tetamu itu pun sudah bersih semua Koko, pertandingan sudah selesai mengapa masih terlongong-longong di gelanggang Tiba-tiba Hong Huyang menegur saudaranya Hong Huyang gelagapan dan segera mempersilahkan Gin Liong dan Yoklan minum teh dalam ruangan Tetapi Gin Liong menolak dan mengaturkan terima kasih Ah, Siao Heng terlalu sungkan Sesama kaum persilatan, sudah tentu kita harus bergaul seperti kawan Aku merasa berterima kasih sekali apabila dapat-dapat menyambut Siao Heng, Nona Lan, tiba-tiba ia berhenti, wajahnya merah karena tak tahu harus mengatakan apa Untung saat itu Hong Huyang segera datang dan menarik tangan Yoklan Lan Moai Moai tentu sudah lapar, mari kita nikmati hidangan sambil berbincang Walaupun berkata kepada Yoklan tetapi memandang ke arah Gin Liong Sudah tentu pemuda itu tersipu-sipu mengaturkan terima kasih atas kebaikan Hong Huyang Tetapi ia terpaksa harus lekas-lekas menuju ke rumah penginapan karena mempunyai urusan penting Ya lain hari kami tentu akan memenuhi undangan, Tachi, kata Yoklan Tetapi rupanya Hong Huyang tetap memaksa, ah, masakan begitu penting Kalau hanya beberapa jenak saja, tentu takkan menjadi halangan, masakan nanti di rumah penginapan kalian tak dahar Hong Huyang juga menambahkan bahwa rumah penginapan Liu Lim Tian itu tak berapa jauh Dengan ilmu lari cepat, kedua saudara itu tentu dapat mencapainya Tanpa menunggu jawaban Gin Liong, ketua Tian Lengkau itu terus berpaling dan memberi perintah Pertandingan hari ini telah selesai Para Tanjo dan semua anak buah Tian Lengkau harap bersiap untuk mengantar tetamu kita Sambil memandang Gin Liong, Hong Huyang berbisik Engkau dengar itu? Engkau ku telah memerintahkan semua anak buah Tian Lengkau untuk mengantar keberangkatannya Kemungkinan tentu upacara itu memakan waktu Ah, sungguh titik membuat repot titik Gin Liong tersenyum datar Hong Huyang tersenyum lalu menarik tangan Yok Lan menuju ke ruang besar Gin Liong pun terpaksa mengikuti Ruang besar itu dihias mewah sekali seperti sebuah gedung kediaman seorang pangeran Hidangan yang bermacam dan lesat Segera dihidangkan semua orang yang berada dalam ruang serempak berbangkit ketika Hong Huyang, Yok Lan dan Gin Liong masuk Hong Huyang mengumumkan bahwa sekalian anak buah Tian Lengkau boleh berpesta sepuasnya Demi menyambut kedatangan kedua orang tetamu terhormat dan merayakan selesainya pertandingan adu kepandaian Pesta berlangsung dengan meriah dan gembira Untuk mengaturkan terima kasih kepada Tian Lengkau, Gin Liong berjanji apabila mereka memerlukan bantuan tenaganya dia pasti sanggup datang Selesai perjamuan Gin Liong dan Yok Lan minta diri Dengan diantar oleh Hong Huyang dan Hong Huyang keduanya melangkah keluar dari ruang Sepanjang jalan menuju pintu markas, mereka melalui barisan kehormatan Tian Lengkau yang tegak berjajar dengan rapih Hong Huyang dan Hong Huyang sendiri mengantar sampai keluar markas Hong Huyang tampak berat hati untuk melepaskan kedua tamunya pergi Untunglah ia minta agar Yok Lan setelah selesai dengan urusannya, kembali ke markas Tian Lengkau lagi Pun Hong Huyang mendukung permintaan adiknya itu dengan meminta Yok Lan sungguh-sungguh memerlukan datang kembali ke markas Tian Lengkau Karena adiknya, Hong Huyang tak mempunyai lain saudara lagi Demikian setelah berbasa basi, akhirnya Gin Lengkau dan Yok Lan tinggalkan markas Tian Lengkau di gunung Kongkesan itu Lengkau, tampaknya Hong Huyang menaruh hati kepadamu Dalam perjalanan Yok Lan berkata Ah, Lan Mo'ai, menyapa engkau berkata begitu? Apakah engkau masih kurang percaya kepada hatiku? Tanya Gin Lengkau, kalau hatiku bercabang, biarlah aku Sudahlah, cepat Yok Lan memutus dari atas kudanya Sekarang sudah menjelang malam, entah kapan kita baru dapat mengejar Liong Lilo Chiampu Ayo, cepat sedikit Selamat menikmati